Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang soal jarak Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 30 menit Dengan kecepatan 30 km per jam Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut Baik, ini mudah sekali Sekarang, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah 30 menit Menit satuan apa? Menit satuan waktu Berarti yang diketahui adalah waktu Waktunya adalah 30 menit Baik, sekarang apalagi yang diketahui? Yang diketahui yang lain adalah 30 km per jam Kilometer per jam satuan apa? Kilometer per jam adalah satuan kecepatan Berarti yang diketahui yang lain adalah kecepatan Kecepatannya adalah 30 km per jam Nah, sekarang waktunya sudah ada Kecepatannya sudah ada Berarti yang belum ada Yang ditanya adalah jarak Baik, sebelum kita jawab Kita samakan dulu ya satuannya Satuan waktu ternyata berbeda Di sini menit, di sini jam Berarti menitnya dijadikan jam dulu 30 menit itu sama dengan setengah jam Apakah paham? Kalau 30 menit itu sama dengan setengah jam? Jadi, kakak jelaskan Satu menit itu sama dengan satu per enam puluh jam Kalau 30 menit Maka ini sama dengan tiga puluh per enam puluh jam Paham ya? Tiga puluh per enam puluh jam Kalau disederhanakan ini sama dengan tiga per enam jam Tiga per enam jam Kalau disederhanakan lagi dengan dibagi tiga Pembilang dan penyebutnya sama dengan satu per dua jam Jadi, 30 menit sama dengan setengah jam Paham ya? Baik, sekarang kita jawab Jarak adalah kecepatan dikali waktu Jadi, rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu Kecepatannya adalah tiga puluh kilometer per jam Waktunya adalah satu per dua jam Atau setengah jam Jadi, waktunya yang dipakai adalah yang dalam bentuk jam ya Bukan yang tiga puluh menit Sekarang kita hitung Tiga puluh dan dua sama-sama bisa dibagi dengan dua Dua dibagi dua satu Tiga puluh dibagi dua Hasilnya adalah lima belas Lima belas kalau dikali satu Hasilnya adalah lima belas Lima belas kalau dibagi satu Hasilnya tetap Yaitu lima belas Jadi, jarak yang ditempu sepeda motor tersebut adalah lima belas Lima belas apa? Lima belas kilometer Paham ya? Baiklah, agar lebih jelas kita kerjakan satu soal lagi Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan delapan puluh kilometer per jam Selama dua koma lima jam Berapa kilometer kedua jarak kota tersebut? Baik, ini mudah sekali Sekarang, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah delapan puluh kilometer per jam Kilometer per jam satuan apa? Kilometer per jam adalah satuan kecepatan Berarti, yang diketahui adalah kecepatan Kecepatannya adalah delapan puluh kilometer per jam Kemudian, apa lagi yang diketahui? Yang diketahui adalah dua koma lima jam Jam satuan apa? Jam adalah satuan waktu Berarti, yang diketahui adalah waktu Waktunya adalah dua koma lima jam Agar lebih mudah perhitungan Dua koma lima jam Kita jadikan pecahan saja Dua koma lima jam sama dengan lima per dua jam Apakah paham? Dua koma lima jam sama dengan lima per dua jam Baik, kakak jelaskan Dua koma lima sama dengan dua puluh lima per sepuluh Nah, ini dua puluh lima per sepuluh bisa disederhanakan Dengan dibagi dengan lima Dua puluh lima per sepuluh Kalau pemilang dan penyebutnya dibagi lima Hasilnya adalah lima per dua Jadi, dua koma lima jam sama dengan lima per dua jam Paham ya? Baik, kecepatan sudah ada Waktu sudah ada Berarti, yang belum ada Yang ditanya adalah jarak Sekarang kita cek dulu satuannya Satuannya sudah sama ya Jam semua Nanti jaraknya satuannya adalah kilometer Baik, kita jawab Jarak adalah kecepatan dikali waktu Jarak adalah kecepatan dikali waktu Kecepatannya adalah 80 km per jam Kemudian, waktunya adalah lima per dua jam Jadi, waktunya yang dipakai yang dalam bentuk pecahannya yang lima per dua jam Bukan yang dua koma lima jam Baik, sekarang kita hitung 80 dan dua sama-sama bisa dibagi dengan dua Dua dibagi dua satu 80 dibagi dua Hasilnya adalah 40 Sekarang, 40 dikali lima 40 dikali lima Hasilnya adalah 200 200 dibagi satu Hasilnya tetap Yaitu 200 Jadi, jarak kedua kota tersebut adalah 200 200 apa? 200 km Bagaimana? Cukup mudah bukan? Soal jarak Banyak-banyaklah latihan Agar kalian semakin paham Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa